Raksasa otomotif asal China siap mengebrak pasar dengan meluncurkan mobil listrik terbarunya yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, gak sampai 200 juta rupiah. Apakah kalian berpikir bahwa BYD AtoTree yang hadir di Indonesia sekarang adalah rival yang setara dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta? Karena mungkin peluang harganya yang ditegarai tidak jauh. Namun sebenarnya BYD AtoTree punya bodisai seukuran Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek, dan Mazda CX-30. Sedangkan jagoan BYD untuk bissegmen SUV sebenarnya adalah BYD Yuan Up. BYD Yuan Up akan melakoni debutnya di China dalam waktu dekat, namun konsumen yang berminat sudah bisa melakukan pemesanan di dealer resmi. Lantas seperti apa detail spesifikasi dan harganya? Berikut ulasannya. Secara desain, BYD Yuan Up masih meneruskan desain wajah ala Dragon Face pabrikan yang menjadi ciri khas dinasti seris dari BYD. Lampu di depannya sipit dengan bentuk yang dibuas senada dengan grill tengahnya yang diberi warna hitam. Bumpernya tampil minimalis dengan pahatan tajam di sisi kanan dan kiri. Namun pada grill bawah diberi lampuran hitam serta terlihat ada guratan yang cukup tegas dan kesannya agak berlebihan. Pindah ke sisi samping, pilar A hingga D di BYD Yuan Up sekilas mengingatkan kita pada sejumlah bissegmen SUV yang ada di Indonesia. Sekilas mirip dengan Mitsubishi X-Force maupun Hyundai Creta. Lalu ada body cladding khas crossover dan terlihat guratan di set body moldy yang dibuas senada dengan guratan di lower grill sebelumnya. Untuk velg yang digunakan memiliki warna agak gelap dan terkesan minim lubang. Pindah ke bagian belakang, BYD Yuan Up punya lampu belakang LED yang menyembung dari kiri ke kanan. Namun tak mirip dengan BYD Yuan Plus alias atau trik. Alih-alih corak dan bentuk lampunya malah mirip dengan BYD Dolphin. Kemudian, spoiler belakang terkesan sporty dengan antena model sirip hue. Dan pintu bagasinya terkesan minimalis tanpa emblem yang ramai. Kesan ramai justru datang dari bumper belakangnya yang didominasi warna hitam dan dipadukan dengan ornamen berwarna silver. Soal platform, BYD Yuan Up dibangun dengan basis e-platform 3.0 yang membuat memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.830 mm, dan tinggi 1.675 mm. Sedangkan jarak sumber rodanya 2.620 mm. Dimensinya sangat mirip dengan sejumlah SUV segmen B di Indonesia. Di dalam, crossover ini memiliki roda kemudi berbentuk D dengan 4 jari-jari dan logo hasiwan. Klaster instrumen LCD-nya berukuran 8,8 inci berada di belakang kemudi. Terlebih lagi, Yuan Up juga memiliki tampilan pendahuluan. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk mobil dengan bandrol harga segini. Yang kerennya, layar tengah Yuan Up dapat memutar potret hingga landscape. Diameternya mencapai 12,8 inci. Untuk jok Yuan Up dibungkus dengan kulit imitasi berlubang. Kursi pengemudi dan penumpang depan dilengkapi dengan pengaturan teraga. Lalu, konsol tengah BYD Yuan Up memiliki bantalan pengisi daya nirkabel, pemilih roda gigi mode kristal, dan sepasan tempat cangkir. Selain itu, konsol tengahnya ini juga memiliki serangkaian tombol fisik, termasuk start-off stop, auto-hold, lampu hazard, dan lain-lain. Lalu yang gak kalah kerennya, BYD melengkapi kabin mobil murah ini dengan sunroof yang besar. Soal bagasinya, BYD Yuan Up menawarkan kapasitas bagasi yang cukup baik untuk ukurannya. Dia dilengkapi juga dengan rak parsel, engsel, dan lampu. Pabrikan membekali Yuan Up motor listrik bertenaga 70 kW dan 130 kW. Selain itu, baterainya juga tersedia dalam dua opsi, yakni 32 kW dengan jarak tempuh 301 km dan 45,1 kW dengan jangkauan 401 km. Dengan konfigurasi tersebut, BYD Yuan Up punya batas kecepatan maksimum di 160 km per jam. Meski baru akan diluncurkan, namun BYD Yuan Up sudah tersedia di dealer setempat. Kendaraan ini dibanderol mulai dari 79.800 yuan atau sekitar 170 jutaan rupiah. Murah sekali bukan? Nah, gimana nih menurut teman-teman? Comment di bawah ya. Mimin pamit, see you on the next video. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax